Intro Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP mengingatkan pengurus dan kader partai di daerah tidak bermain dua kaki. Peringatan tersebut disampaikan saat pengarahan kepada pasangan bakal calon kepala daerah di wilayah Kalimantan Utara yang diusung PDIP. Salah satu ketua DPP PDIP, Deddy Yefri Sitorus menyatakan, sejak awal berdiri, PDIP selalu mengandalkan mesin partai. Dengan kekuatan tersebut, ia yakin kemenangan bagi calon yang diusung PDIP terwujud, asalkan pengurus dan kader bekerja keras secara bersama-sama. Saya kira PDIP perjuangan kan selalu mengandalkan mesin partai ya, dan mesin partai kita dari dulu sudah teruji. Kami berharap bahwa seluruh komponen partai itu bergerak secara serempak, secara solid, dan tidak boleh ada yang main dua kaki. Dan untuk mereka yang tidak serius membantu pemenangan kepala daerah, baik itu yang calon tunggal maupun yang harus bertarung, jika ada yang tidak satu barisan pasti akan mendapatkan sanksi berat dari partai. Ya, karena partai ini selalu berjuang secara gotong royong. Ditegas, kita berharap kita bisa mengulang tahun 2015, di mana kita bisa menang 100% dari pilkada yang kita ikuti. Sanksinya apa, Bang, kalau berdiri di dua kaki? Ya, sanksinya tentu dari mulai yang paling ringan sampai yang paling berat, tergantung jenis kesalahannya. Karena itu sudah diatur dalam peraturan organisasi. Paling berat apa, Bang? Paling berat ya pemencatan. Dihusuk oleh Partai Demokrasi Perjuangan bersama dengan Partai Amanan Nasional. Selain memberikan pengarahan tentang strategi pemenangan, DPP-PDIP juga mendengarkan visi dan misi dari pasangan calon kepala daerah, mulai dari tingkat kabupaten dan kota hingga provinsi. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Tidak ada yang kita tinggalkan, kita tentu lebih dan kekurangan, dan ada 13 pantai. Terima kasih. Terima kasih.